Tidak akan berkah Madinah Maudie masih saja sepertinya menyalahkan Ken ya guys Karena saat ini Ken benar-benar sangat kecewa terhadap kelakuan Maudie terhadap Ken Rawilantara saat ini Tapi sepertinya Ken pun selalu saja meminta maaf terhadap Maudie Karena dirinya benar-benar menyayangi Maudie dan dia pun tidak pernah merasa disalahkan oleh Maudie Bahkan saat ini Ken Rawilantara masih tetap selalu menjaga Maudie Walaupun Maudie masih kecewa terhadap dirinya Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimim doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin, amin ya robbal alamin Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang terpleset Namun Ken Rawilantara tetap siaga untuk menjaga dirinya Dan sepertinya cinta Kendra Wilantara terhadap Maudie memang benar-benar sangat besar ya guys Karena dia pun tidak ingin melihat Maudie celaka Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Wilantara yang sepertinya benar-benar murkani terhadap si Esta Karena dia telah menculik Baby K Dan sepertinya saat ini Wilantara pun sangat marah sekali terhadap Mail Karena telah lalai menjaga Baby K di rumah Kendra Wilantara Namun sepertinya saat ini Wilantara tidak akan pernah menyalahkan si Mail ya guys Karena memang ini adalah rencana yang direncanakan oleh si Esta Untuk menculik Baby K saat ini Dan sepertinya saat ini si Esta pun bakalan mendapatkan masalah yang sangat luar biasa Ketika dia pun harus berurusan dengan Kendra Wilantara dan juga Wilantara ya guys Dan betapa shocknya hati Maudie Jika dia pun mendengar G yang saat ini telah diculik oleh si Esta Bahkan saat ini si Esta yang sudah lama bekerja di Genesgarden Dan Maudie pun benar-benar menyayangi Esta Seperti Panessa yang dulu pernah menjadi istrinya Rama Dan sepertinya saat ini si Esta akan melakukan sesuatu ini terhadap G Agar Kendra Wilantara pun akan memaafkan si Esta Namun bukanlah seperti itu yang harus dilakukan oleh si Esta ya guys Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan Notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat si Dona Yang benar-benar sangat murta sekali terhadap Madina Dan saat ini dia pun bersama dengan Dinda Dan saat ini dia pun malah mendoakan si Hatra agar kecelakaan ya guys Namun sepertinya saat ini bakalan ada Permasalahan yang lebih rumit lagi nih di keluarga Paisal Dan mungkinkah si Dona lah yang akan celaka Jika dia selalu saja mendoakan orang lain Kecelakaan Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar Sinetron Love Story The Series episode-nya semakin panjang Semakin seru dan semakin asik untuk kita saksikan Namun saat ini si Dona yang selalu saja menyalahkan akan Madina Dan saksikan kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua Dan kita pun akan melihat Panesai yang akan diuberni oleh si Rama Karena dia pun saat ini telah menipu Rama mentah-mentah Bahkan saat ini Walaupun majahnya mirip dengan Panesai Karena dia pun telah berbohong Dan Menginginkan kehancuran rumah tangga Rama Dan juga Raisa Dan mungkinkah saat ini Rama pun akan bisa menemukan Esta Dan dia pun akan membuat si Esta pun menjadi kapok Dan tidak akan pernah mengganggu kehidupan Rama kembali Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar Pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar diberikan selalu kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun telah melihat Maudie Yang benar-benar sangat bingung nih ketika harus membayar Uang ataupun untuk pengobatan Anita saat ini Bahkan saat ini tabungan Maudie pun tidak cukup untuk membayar pengobatan Anita Dan mungkinkah dia pun akan bisa untuk Mendapatkan uang tersebut ya guys Namun si Oncom Haris yang tidak bisa berbuat apa-apa dan dia pun keres sekali ya guys Hanya menguntungkan dari pekerja sebagai preman pasar saja Dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika istrinya sakit dan tidak bisa berobat ke rumah sakit Namun saat ini sepertinya Maudie sangat kecewa terhadap si Oncom Haris Dan mungkinkah si Haris pun akan melakukan sesuatu kepada Ken Rawilantara Karena gara-gara Ken lah Anita jadi seperti ini Padahal Ken yang selama ini telah dijahati oleh si Oncom Anita Namun si Haris hanya bisa membuat orang pun menjadi panik dan kalang kabur Dan semoga saja si Haris pun akan mendapatkan Satu karma yang akan menyesatkan kepada dirinya Namun sepertinya Hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Namun saat ini kita pun akan melihat Bersatunya Wilantara dan juga Arganana Yang akan selalu mendukung Maudie dan juga Kendra Wilantara Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton